Pemanfaatan dan penggunaan gedung parkir kelandasan Balikpapan, Kalimantan Timur sampai saat ini dirasa belum maksimal. Padahal gedung yang pembangunannya menghabiskan dana APBD sebesar Rp90 miliar tersebut, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD kota. Terbukti masih banyaknya kendaraan yang parkir di luar gedung dan menempati fasilitas umum, seperti trotoar dan badan jalan di kawasan Jalan ARS Muhammad, tepatnya di depan gedung parkir saat malam hari. Puluhan sepeda motor banyak terparkir di luar pagar gedung hingga mengurangi keindahan kota. Adanya kegiatan diskusi di halaman gedung parkir pada minggu malam 7 April 2019 lalu, semakin menambah kesemrawutan kendaraan yang parkir di lokasi tersebut. Tentu saja kondisi ini mendapat tanggapan dari sejumlah pihak, yang mayoritas menyayangkan tidak tertibnya parkir di lokasi tersebut. Anggota Komisi 3 DPRD Balikpapan, Maulidin, mengatakan, masih banyaknya kendaraan yang parkir di luar gedung parkir harusnya menjadi perhatian pihak terkait. Dalam hal ini, Dinas Perhubungan atau Dishub Balikpapan. Menurutnya, parkir di luar gedung dan memanfaatkan fasilitas umum jelas melanggar aturan dan harus ditindak tegas. Polisisi Partai Nasdem Balikpapan ini mengaku prihatin dengan masih banyaknya sepeda motor yang parkir di depan gedung parkir. Dirinya juga menyayangkan atas kegiatan diskusi yang dikilar beberapa waktu lalu yang menyebabkan banyaknya sepeda motor parkir di fasilitas umum atau FASUM. Kalau melihat dari video tadi, sebenarnya peruntukannya kan untuk gedung parkir. Nah, kita minta ketegasan dari Dinas. Kebetulan Dinas pengelolanya itu kan juga disub dan disub juga yang ngurusin masalah parkir. Itu kan nggak enak dipandang kita punya gedung parkir yang lengang di dalam, tapi malah kita penuhin di jalanan yang sementara jalanan itu juga dipakai jalan raya. Nah, jadi kita minta ditertibkan dan juga benar-benar tegas petugasnya. Sekarang semua yang di toko aja yang mau belanja digiring naik ke atas masa motor dengan seenaknya di situ, sedangkan fungsinya gedung parkir itu supaya untuk lalu rintas dan kenyamanan itu betul-betul terasa. Terus menggelar acara di bawah itu gimana Pak? Di area parkir bawah itu, jalanan itu? Karena pengelolanya disub, sebenarnya disub itu harus mengkaji ulang. Kalau menggelar acara di bawah, dengan satu syarat, semua parkiran harus naik ke atas. Jangan cuma merasa praktis bisa, janganlah. Kita kan menertibkan budaya ini, budaya yang rapi, yang tertib. Jangan kita perlakukan tidak adil sementara toko yang berjualan dan mencari rejeki, pembelinya aja disuruh naik ke atas. Tim Liputan TV Beruang melaporkan.